Ketika dapet investor pun bertanya-tanya, Yoke, bisa, yoke. Hehehe. Apa? Hari ini kerja bakti, kan? Berangkat. Gak enak mau tetangga. Diwagilin sama Jejen aja ya, Ma? Jejen mau bantuin aku siapin kue-kue. Si Mama udah bangun. Mama masih di kamar. Paling sama kayak kamu, masih rebahan. Satu. Tua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Lima. Selepas. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Aduh, aduh. Gak tauin apa kamu, Jejen? Ini, Bu. Saya lagi nonton video nenek-nenek fitness. Gesit banget. Hehehe. Tuh liat koca, kan? Itu namanya ngisi waktu. Ngencengin kulit. Nenek-nenek ngapain ngencengin kulit? Emang kulitnya mau dipake trek-trekan? Yee. Kalau orang udah tua itu, mesti banyak kegiatan. Biar gak kesepian. Daripada di rumahmu, lu kerja cuma ngoceh-ngoceh. Nyey-nyen-nyek. 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 Ya kan? Kayak mama gitu. Bukan. Mama mau sarapan apa? Mau nasi kuning apa tumpong? Emang. Sarapan pake nasi tuh bikin ngantuk. Gak fokus. Bisa celaka. Kayak pasen mama dulu. Gara-gara gak fokus nyebrang jalan. Trus gimana, Yang? Selamat gak? Selamat gak apa-apa. Paling engkelnya tak doang. Siku nya gesen. Sama paling tulang keringnya patah. Tapi bisa disambung lagi. Ya cuma setahun aja gak bisa jalan. Kasian banget. Setahun kagak bisa nyebrang tuh. Wah, minta kue. Sekalian mau izin nanti mau pergi. Mau jalan ya? Aduh deh, tapi tenang. Pasti aman karena tidak akan melanggar hukum. Iya, paham mama. Ciii. Gede 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 gede. Pansi. Baik banget sih pagi-pagi bikinin kue buat dibagiin ke orang-orang kerja bakti. Bangga deh aku sama mama. Oh, terima kasih sayang. Tapi ini mau dijual. Ngomong lagi rame. Nyaku pasti. Oh, dijual. Yuk ya. Sihati kamu. Pak, 3 ribuan. Enggak, enggak. Makasih. Ini pak, silahkan 2 ribuan nih. Maaf. Enggak dulu sih. Pak, ini 2, 3 ribu. Jadi 300. Oh enggak, mbak. Bekati, mbak. Iya bikin aja ini. Enggak, mbak. Makasih. Gendang. 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 Udah, mbak. Mas uangnya. Gendang. Makasih, pak. Kue, kue. 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 Kue, kue. Kue, kue. Kue, kue. Wih. Roy. Bunyot. Cepet banget abisnya. Pakai pesugihan ya. Sumpah, bunyot. Saya emang gak main yang begituan. Susah soalnya. Harus puasalah. Pasang susuklah. Belum lagi harus nyari tumbal orok. Dimana coba nyarinya. Lah, kok lu tau-tauan sih, Roy? Bu, kayaknya dia pesugihan beneran dah. Enggak, enggak, enggak. Mas, Roy. Halo, mas. Eh, ini ada sedikit tanda jasa. Kamu kemarin dandungin anjing saya. Oh, iya. Makasih, mas. Gimana keadaan anjingnya? Aman, aman. Cuman agak radang dikit. Masih syok mungkin. Iya. Oh, iya. Makasih banyak, mas. Jauh. Wih, jago juga kamu nyari anjing. Nyari anjing, mas. Saya jago, Bu. Nyari jodoh doang nih. Belum dapet-dapet. Eh, kamu jangan lupa nanti ke pasar ya. Iya, Bu. Ya. Eh, Jen. Kamu belakangan ini ada kepengen beli apa enggak gitu? Sayang bayarin. Agak ada. Lagian kalau ada juga lu kagak bakalan mampu. Emang mau beli apa sih? Kaos K-pop. Iya. Kaos K-pop doang mau gua mampu. Terus mau beli apa? Gua mau beli Neymar. Mampu lu. Udah, gua mau ke pasar. Kemana ya kredit Neymar? Loh, nggak jadi dijual, Ma. Jadi. Cuma masih sisa. Ini sih bukan masih sisa. Masih utuh. Lagian juga sih, Mama. Udah tau di pos banyaknya sumbang makanan. Eh, Mama malah jualan. Namanya juga usaha. Hmm. Oh, yang ngomong-ngom pada kemana sih? Kok sepi? Oh, Ica izin pergi. Jejen aku suruh ke pasar. Mama masih ada di kamar tidur? Mama nggak ada. Tadi aku udah cek ke kamarnya. Apa jangan-jangan Mama lagi main ke rumah temannya ya? Main ke rumah temannya gimana? Orang teman-teman seangkatannya Mama di komplek ini udah pada meninggal semua. Terakhir itu, Bu Tuti. Meninggal kena serangan jantung gara-gara kalah taruhan piala dunia. Iya, iya, iya. Lagian juga sih siapa suruh pegang Maroko? Iya, harusnya Perancis. Hah, ini Perancis? Perancis, 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 Perancis. Mama malah ngebahas judi bola, ah. Mama kemana ini? Iya, kemana ya? Ma, nggak ada juga. Tadi orang minimarket langgarannya Eyang bilang, katanya Eyang belum belanja lagi. Iya. Aduh, yuk kita pulang dulu, Ma. Yuk. Eh, Pa, bawa uang cash nggak? Aku aus banget nih. Aku nggak bawa ATM lagi. Kama belum ambil cash. Bobet Papa juga ketinggalan, Ma. Eh, sebentar. Bisa kok ambil uang di ATM tanpa kartu? Mau ngutang ya? Enggak dong. Pakai MyBCA. Ah. Udah deh, tinggal ambil uangnya di ATM. Ih, bisa ya. Yuk. Yuk. Gimana caranya tadi, Pak? Tarik tunai tanpa kartu, pakai fitur cartless di MyBCA. Terus masukin kode transaksi. Udah deh, keluar uangnya. Udah deh, Ma beli minum. Yuk. Terus abis itu pulang. Siapa tau Mama udah sampe rumah. Beneran. Jen. Gimana? Udah tunggu belum? Tadi lu udah dari pasar, Jen. Bu, Pa. Saya udah nyari kemana-mana. Di taman, di pasar. Eyangnya kagak ada. Pa. Kita tampar Ica aja ya. Aduh, jangan dulu, Ma. Papa nggak mau eca panik. Tuh, dia pulang aja ya, Ma. Jangan-jangan. Eyang diculik. Emangnya masih musim, Bu. Nyulik nenek-nenek. Udah nggak musim ya? Ya, kalaupun diculik. Masuk sampe jam segini, kita belum ditelepon sama penculiknya buat minta tebusan. Apa jangan-jangan Eyang disekep di bawah tanah? Jadinya susah sinyal. Bus. Kita mau panik aja kamu, Jenna. Apa yang minggat ya? Nggak mungkin minggat, Ma. Apa alasannya? Bu. Kayaknya Eyang sakit hati dah. Gara-gara omongan kita tadi pagi. Hah? Soal apa? Bukan. Maksudnya aku tuh bukan untuk ninggu Mama. Mama pasti salah paham. Ibu sih ngomongnya sembarangan. Eh, iya, Bu. Saya yang ngomongnya sembarangan. Oh gitu ya, Dan. Siap, siap, siap. Ya, makasih ya, Dan. Tadi temen papa bilang, kalau nggak ada bukti penculikan, si Mama belum bisa dibilang-bilang sebelum 24 jam. Sambil nunggu, kita bakar jagung aja kali ya? Bus. Pa. Apa kita panggil orang pintar aja ya? Siapa? Mba, ini kemungkinan kan biasanya bau ya? Tapi ini kok wangi ya, Mba? Saya memang nggak biasa pakai kebenyan. Ini aroma terapi. Rasalah pendal. Biar lebih ampuh ya, Mba? Biar nggak ada nyamuk aja. Menurut penerawanganku, ini yang ngambil orang dekat juga. Masih saudara ya, Mba? Lebih dekat! Aduh. Tapi sayangnya, Kak yang ini udah dijual. Hah? Yang dijual? Aneh banget yang beli ya, Pak. Iya. Mba, kok ibu saya dijual? Kok ibu? Ya kan yang hilang ibu saya. Kata ibu ini emas saya. Bukan emas saya. Emak saya. Jadi ini bukan emas? Bukan. Salah secara pernah, Glenn. Aku itu spesialis pencari barang hilang. Bukan orang hilang. Kalau yang spesialis nyari orang hilang ada nggak, Mba? Timser lah. Agak gila, Glenn. Aku pula yang suruh kemari nyari orang. Cuma, Papa ngeluarin 555 ribu. Eh. Bukannya gopek. Kata dia kena PPN, Mas. 11%. Idi. Gitu sih. Eh. Terus ini gimana, Ayang? Apa? Ada apa nih? Pada lemes-lemes banget kayak lagi kehilangan anjing. Kita harus nyunggu berapa lama lagi nih, Roy? Beli jam segini belum ada kabarnya. Sabar ya, Pak Nyot. Tenang. Ini saya udah sebarkan ke semua grup. Kan saya tergabung dalam member Kumis Duda. Apa itu, Roy? Komunitas Pengusaha Mie Ayam Ten Bakso di seluruh Indonesia. Bisa pas gitu ya? Nggak singkatannya, nggak membernya. Sama-sama jelek. Hehehe. Ini saya sudah koordinasi, Pak. Di grup Kumis Duda. Kalau mereka ngeliat orang mirip Ayang, Mereka langsung lapor ke saya. Iya, iya. Eh. Ayang ketemu ya? Bukan, Bu Nyot. Ini notifikasi Instagram saya. Ada yang nge-like. Oh. Udah follow Instagram saya, Bu. Namanya, Ed Roy Sengburat Lembayung Senja. Panjangan. Nanti aja jadi Roy Maghrib. Eh, ehang ya, Roy? Bukan, Pak Nyot. Alarm jatuh al minum madu. Lagi diet. Ayang ketemu, Pak. Eh? Eh? Kok sama Ica? Jadi kalian panik ngiranya Eyang hilang? Iya. Abis Mama kan nggak bawa HP. Ya, namanya juga lupa. Terus kenapa nggak bilang Ica? Udah bilang sama Mas Nyoto. Mas Nyoto bilang nggak boleh bilang sama Ica. Takutnya Ica. Shok. Makanya dulu tanpa kata Mama. Iya, Ma. Terus kalian tadi kemana? Eyang tuh seminggu ini lagi suka sama Zumba. Cuma malu. Jadinya latihannya di kamar. Yang? Yang? Kenapaan, Zen? Ini jusnya. Eyang kenapa keringetan? Eyang mau berak? Enggak. Tapi ini keringetan banget kayak ada yang ditahan. Gak apa-apa. Berasa nak. Beneran? Gak mau berak? Ya. Berasa nak. Yaudah ntar kalo mau berak kabarin ya. Yaudah. Terus aku diminta temenin Eyang buat daftar lomba Zumba ya Eyang di Depok. Sekalian latihan. Ma. Kenapa Mama harus malu sih? Eyang tuh takut diledekin. Terus dibilang nenek-nenek lincah. Lu ya aja enek suka ngeledekin. Dih kagak. Mana pernah saya bilang nenek-nenek lincah. Gesit. Gesit. Messi kali ah. Ma. Bukannya aku ngelarang Mama untuk Zumba. Tapi gerakan Zumba itu kan lumayan ekstrim. Aku takut Mama kenapa-napa. Lagian Mama kan udah gak sekuat waktu muda dulu. Iya Ma. Iya. Mama gak bakal Zumba lagi. Mama gak mau buat kamu kuatir, Tok. Ya sayang banget Eyang. Kan kalo menang adinya 10 juta. Hah? 10 juta Ma. Kalo gitu ikut aja ya Ma. Biarin gak apa-apa Tok. Mama batalin gratis ini daftarnya. Jangan. Zumba itu menjaga kesehatan. Tapi kan bikin capek. Iya Ma. Kalo Mama capek kan bisa istirahat dulu. Begitu capek nyilang. Mama hajar lagi. Iya Ma ya. Tapi Mama takut. Mama takut gak kuat. Bisa. Bisa dilatih. Aku punya temen tentara. Nih. Tapi capek. Enggak bisa. Gak kuat. Kuat. Siku nya geser. Aduh. Aku udah. Aku udah. Aku udah. Aku udah buka. Aku udah buka. Ini. Ini. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ayo kita berjumpa. Ah dia 10 juta. Udah mah ajar Riketup. Capek. Ah udah. Gak kuat. Dikuat-kuatin Nisa. 10 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Jangan. Jangan. Tolonglah. Ini orang-orang dekat juga. Saudara ya mba? Lebih dekat lagi. Jajain. Salah server lah Glen. Aku ini cari barang spesial. Spesial barang. Cifral. Dari Cifral. Bukan kau yang minta. Ternyata. Ternyata. Kita tahu. Ibu. Ibu. Oh ini kan coba yang. Dia bukan minta. Kita udah taat. Ada suara. Ada suara. Ini dia sendiri. Aduh gata. Itarau. hai, Sebenak. Tauan. Terima kasih sudah menonton!